Info kejutan hari ini, siap-siap banjir bantuan sebelum hari raya, 7 bantuan yang serentak cair besok untuk KPM PKH dan BPNT, banjir bantuan mulai besok, cair sebelum hari raya idul fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7, salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Info kejutan hari ini, siap-siap banjir bantuan sebelum hari raya, 7 bantuan yang serentak cair besok untuk KPM PKH dan BPNT, Banjir bantuan mulai besok, cair sebelum hari raya idul fitri. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedepannya Terima kasih, yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Info kejutan hari ini, siap-siap banjir bantuan sebelum hari raya 7 bantuan yang serentak cair besok untuk KPM PKH dan BPNT Banjir bantuan mulai besok, cair sebelum hari raya idul fitri Bantuan sosial yang dipercepat dan harus diterima para KPM sebelum hari raya idul fitri mendatang Sesuai arahan atau perintah Bapak Presiden Republik Indonesia Ada tujuh bantuan ya teman-teman semua Yang pertama ada bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 Yang kedua bantuan pangan Ramadan beras 10 kg alokasi bulan Maret Yang ketiga ada bantuan telur dan daging ayam alokasi bulan April Yang keempat bantuan BLT miskin ekstrim ini adalah bantuan yang dulunya BLT dana desa Yang kelima bantuan PKH untuk PKH ini adalah PKH tahap pertama ya Yang belum ada pencairan mulai bulan Januari hingga bulan Maret kemarin Jadi bukan PKH tahap 2 Yang keenam bantuan BPNT alokasi Januari-Februari yang melalui kartu KKS serta alokasi Januari hingga bulan Maret Yang melalui pihak PT POS Indonesia Yang terakhir yang ketujuh adalah bantuan PBI Ini adalah bantuan KIS untuk berobat gratis dari pemerintah Nah teman-teman semua jadi itulah informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh